Mungkin tidak ada penampilan khas untuk penyihir kepercayaan rakyat Rusia, meskipun kadang-kadang digambarkan sebagai seorang nenek tua, kurus, berhidung panjang. Tampaknya menyeberang dari kisah ajaib menjadi prasangka tentang seperti apa seharusnya seorang penyihir. Kisah-kisah ini mungkin datang dari orang-orang yang tinggal di hutan Rusia Utara atau Finlandia bertahun-tahun yang lalu. Selama berabad-abad, mereka memiliki patung batu bernama Yaga. Seringkali patung-patung itu memiliki gubuk kecil mereka sendiri, dibangun di atas tunggul pohon penuh dengan hadiah. Itu adalah patung dewi lokal yang dimintai nasihat oleh orang-orang. Dia juga memiliki kekuatan untuk memutuskan apa yang terjadi pada orang-orang seperti Baba Yaga. Kata Baba bisa berarti wanita mana saja yang cukup umur untuk dinikahi. Namun dalam cerita, Baba Yaga sering digambarkan sebagai penyihir tua yang menakutkan, liar, dengan napsu makan yang buruk. Di suatu tempat di bagian timur Eropa, yang sangat dingin di musim dingin, ada sebuah hutan yang gelap. Jika ada yang berani atau cukup bodoh untuk pergi berkeliaran di hutan itu, ada kemungkinan besar mereka akan menemukan rumah yang aneh, seperti gubuk kayu, tapi tidak seperti yang pernah dilihat. Karena gubuk itu berdiri di atas kaki ayam raksasa, dan bisa berjalan seperti burung di halaman peternakan yang mengerikan. Gubuk tersebut juga bisa berbalik atau berpindah tempat sesuai perintah. Gubuk aneh itu adalah rumah Baba Yaga. Sangat tidak dianjurkan untuk mengetuk pintu gubuk tersebut, karena jika kurang beruntung akan bertemu dengan sang penyihir tua. Di tepi hutan Baba Yaga, ada sebuah desa kecil, dan semua orang yang tinggal di sana tahu tentang gubuk aneh itu, serta wanita tua yang tinggal di dalamnya. Mereka mengenalnya dan takut padanya, karena telah lama dikabarkan bahwa dia suka menculik dan memangsa anak kecil. Baba Yaga sering terlihat menutupi kompornya, atau berparing di gubuk desa lulu bentangan, dengan hidungnya yang besar dan panjang menyentuh langit-langit. Baba Yaga adalah salah satu penyihir paling terkenal namun membingungkan dalam cerita rakyat Slavia dan dongeng anak-anak. Jika bertemu dengannya, tidak yakin apakah dia akan memakan atau berbicara dengan lembut dan mengabulkan keinginan. Legenda Baba Yaga mungkin muncul ketika agama-agama di Eropa berisi jajaran dewa dan makhluk, yang keduanya mengendalikan kekuatan alam dan nasib manusia. Tidak ada yang tahu pasti kapan atau di mana ceritanya berasal. Namun tampaknya dia telah menjadi bagian dari tradisi lisan di Eropa Timur dan Rusia selama ribuan tahun. Penyihir Rusia digambarkan sebagai wanita tua yang cacat dan kurus, dengan kaki kurus, hidung bengkok yang sangat panjang, mata dingin yang menusuk dan gigi besi. Setiap bagian tubuh termasuk mata, telinga, kaki, tangan dan mulutnya sangat aneh dan cacat. Dengan sikap yang kuat dan sangat membara, dia menanamkan rasa takut serta rasa hormat pada setiap orang yang bertemu dengannya. Ada berbagai versi cerita penyihir Baba Yaga. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah penyihir tunggal atau trio penyihir yang semuanya memiliki nama yang sama. Sebagian besar kisah menceritakan bahwa dia berkeliling hutan dengan lesung raksasa dan mengemudikannya dengan alu yang dipegangnya di tangan kanan. Sedangkan tangan kiri memegang sapu yang berfungsi untuk menghapus semua jejaknya sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Baba Yaga memiliki kemampuan menakutkan untuk melepaskan tangannya dari tubuhnya sehingga dia dapat meminta orang-orang untuk melakukan perintahnya. Kisah Baba Yaga dan fasilisasi cantik adalah salah satu cerita terkenal dan memiliki banyak kesamaan dengan cerita rakyat lainnya seperti Cinderella. Baba Yaga mungkin mewakili nasib seseorang. Ketika memasuki gubuk, hidup atau mati tergantung pada apa yang mereka katakan atau lakukan. Beberapa juga menyebut bahwa Baba Yaga memiliki sisi gelap kebijaksanaan dan karakter fasilisasi cantik mengisahkan tentang seorang gadis muda cantik dengan boneka ajaib yang ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang memiliki dua orang putri yang sama jahatnya. Mereka iri terhadap kecantikan yang dimiliki fasilisasi. Ibu tiri dan dua saudara tirinya memberi fasilisasi pekerjaan yang berat dan tidak memberi makan yang cukup dengan harapan fasilisasi akan menjadi jelek. Tapi beruntung fasilisasi selalu dibantu oleh boneka ajaibnya. Ketika fasilisasi cukup umur dan banyak pria muda datang mencoba merayunya, sang ibu tiri menolak mereka semua dengan alasan bahwa tidak pantas gadis yang lebih muda untuk menikah sebelum gadis yang lebih tua. Namun tidak ada yang mau menikah dengan kedua saudara tiri fasilisasi. Suatu saat ketika ayahnya harus pergi untuk suatu tugas ke luar kota, ibu tirinya memberi tugas yang sangat berat pada fasilisasi, menuntut dia agar pergi untuk mengambil cahaya dari pondok Baba Yaga. Fasilisasi tentu saja ketakutan, karena mengetahui rumor bahwa Baba Yaga suka memangsa manusia, tapi ia sama sekali tidak bisa menghindari untuk bertemu Baba Yaga. Setelah mengetahui maksud kedatangan fasilisasi, Baba Yaga menyuruhnya mengerjakan banyak tugas yang harus ia selesaikan sebelum memberinya cahaya. Dengan bantuan boneka ajaib, tugas-tugas berat itu bisa diselesaikan fasilisasi. Dan pada akhirnya, Baba Yaga mengirimnya pulang dengan tengkorak berisi cahaya api. Begitu dibawa ke rumah, cahaya tersebut membakar ibu tiri dan saudara tirinya yang jahat menjadi abu. Penyihir Slavia memiliki kekuatan untuk membantu atau menyakiti siapapun yang melintasi jalannya. Mereka yang mencari kebijaksanaan, kebenaran dan pengetahuannya harus terlebih dahulu menyelesaikan beberapa tugas. Hanya setelah tugasnya selesai, Baba Yaga baru akan memberikan bantuan. Jika tugas tidak terpenuhi dan para pencari belum menemukan cara untuk melarikan diri, dia akan memangsanya. Baba Yaga adalah karakter yang misterius dan agak membingungkan. Dia memiliki banyak kualitas yang kontradiktif, dan meskipun dia cukup kejam dan keji, dia juga bisa baik hati dan murah hati. Seperti banyak mitos dan cerita rakyat, cerita-cerita ini juga memiliki pesan moral. Jika kita baik dan bijaksana, mendengarkan orang tua dan menggunakan intuisi, kita akan dihargai. Tetapi jika kita kejam dan tidak baik, seperti ibu tiri yang jahat dan putri-putrinya, kita mungkin akan menemui akhir yang buruk. Karakter Baba Yaga adalah asal dari banyak ketidakpastian di sekitarnya. Dia bervariasi antara bertindak sebagai dermawan dan penjahat, baik membantu palawan mitos Slavia atau menghalangi mereka. Meskipun tampaknya dia tidak pernah mengejar siapapun tanpa alasan, artinya tanpa orang itu setidaknya datang ke pintu gubuknya. Dia tampaknya memiliki sedikit moral, namun demikian, janji apapun yang dia buat kepada pahlawan, setelah dia menyelesaikan tugasnya, pasti ditepati. Sebagian besar cerita menonjol tentang Baba Yaga, bukan tentang dia secara langsung, tetapi tentang para pahlawan yang bertemu dengannya. Karena sifat karakternya yang sulit dipahami, Baba Yaga tetap menjadi individu mitos yang menarik, dan terus diperdebatkan. Dia menambahkan tingkat misteri dan ketidakpastian pada setiap kisah yang diambil, karena tidak yakin sampai tindakan terakhirnya, apakah niatnya akan jahat atau penolong. Meskipun dilema apakah dia baik atau jahat, hanyalah salah satu dari banyak pertimbangan. Ini menjadi dasar analisisnya di seluruh literatur Slavia. Salah satu yang tak terduga dan liar, tak terduga dan abadi, yang seperti Baba Yaga.